Halo semuanya, sekarang saya mau kasih lihat cara membuat bobeng kahlah maminya keke samanta ini ya bahan-bahannya yang mie konat ini apa kota ini slice as kelapa parut gula merah jawa tepung beras tepung ketang ini daun pisangnya untuk taruh di bawahnya ini di Asia Mar semua ada bahan ini ada di Amerika Halo semuanya, sekarang saya mau kasih lihat bagaimana saya buat bobeng kah bahan-bahannya ini 1000 mili parah terus ini gula, gula jawa atau gula batu hampir ini ya begini ya satu ini hampir 500 gram 500 gram ya nanti guys cara membuatnya kalau kita tidak ada tempat untuk bakarnya kita taruh di sini paling gampang kita taruh begini terus kita taruh daun pisangnya kita alas ke sini jadi kita ada berapa kali kita taruh ke sini daun pisangnya ya terus di atas daun pisang sini guys kita pakai olesin minyak kalau tidak pakai minyak nanti bobeng kah nya akan lengket ya jadi begitu ini minyaknya coconut oil kalau tidak ada begini kita ambil minyak kelapa yang biasa ya ini praktis kalau yang kita tinggal di Amerika kalau tinggal di menado apa dimana saja berada kita bisa pakai minyak ini kita kocap begini terus kita spray jadi kita sudah tidak repot-repot untuk mengolesi biar tidak akan lengket spray begitu ya setelah itu kita cairkan gulanya pertama ya kita cairkan gulanya kita pakai air sedikit untuk mencairkan gula jangan banyak-banyak sedikit aja guys di taruh di cup sedikit untuk mencairkan gula karena dia sudah berair kalau gulanya itu sudah berair jadi nanti kebanyakan airnya ya karena kita mau pakai santan kita sudah apa sudah cairkan gulanya sudah cair begini ini saya sudah taruh santannya ke dalam sini ya jadi dia sudah tidak ada lagi sudah memang sudah menjadi air gulanya ya begini ini kita sudah taruh ke sini gulanya sama santan sekarang kita masukin ini tapi jangan lupa dinginkan dulu ya gulanya jadi saya sudah masukin kelapa parutnya baru saya mau masukin kelapa yang dipotong-potong seperti jari begitu ya ini dia gula baru kelapanya ya kita masukin karena biar dia rata sekarang kita taruh daunnya begini caranya begini ya supaya sahabat-sahabat yang berada di jauh sana yang berada di rantau orang bisa membuat begini ya gampang kok bikinnya ini jadi kita tinggal beginiin dia terus kita spray sekarang saya masukin kelapa yang ini ya yang seperti taruh di kelapa tart itu ini ada 6 bungkus guys makanya itunya enak sekali lihat nih kayak kita bikin kelapa tart ya 6 bungkus serit kokonatnya ya kelapa parut lain serit kokonatnya lain jadi hasilnya seperti begini sekarang kita masukin kayu manisnya ya 1 2 3 4 4 dulu ya saya mau dicicipin dulu takutnya kebanyakan sudah terlalu itu terlalu itu jadi caranya begini membuat ya membuat bebeng ke begini guys supaya enak harus banyak kelapa muda pakai kelapa parut sama kelapa muda serit kokonat jadi anda harus berani bumbu ini saya kasih tahu resep yang sebenarnya karena saya juga kalau mau bikin ini sudah tidak lihat-lihat di buku saya buka di youtube saya ya pasti enak kalau manisnya terserah ya kalau saya manisnya sudah cukup begitu kalau mau kurangin lagi yang tidak terlalu suka manis kurangin lagi jadi kayu manisnya kita pakai sendok yang besar ya bukan teaspoon tapi sendok makan terus sekarang kita masukin tepung ketang ini saya masukin tepung ketang ini saya masukin tepung ketang tadi sudah dimasukin santannya ya saya pakai santan guys kita aduk sampai merata kita aduk sampai merata ini yang kedua dua bungkus kita aduk sampai merata ya supaya dia tidak ada dia tidak ada gumpalan di dalam jadi saya bikinnya banyak guys saya paling males kalau bikin sedikit jadi saya bikinnya kalau pas mau ada acara begitu ini lihat nih ini seperti kelapertar tapi ini pakai gula merah kalau yang kelapertar itu cuma pakai gula putih sama susu kalau ini saya tidak memakai susu ya gampang sekali resepnya tapi kita harus berani pakai kelapa parut banyak sama shripe kokonatnya yang mid yang mid ya yang mudah sekarang guys kita masukkan almondnya ya lebih banyak lebih bagus ini satu pound guys 5 dollar kita tambah ini sedikit lagi ya tepung karena dia pasti akan lembek sekali tadi saya taruh sedikit aja guys dia sendok kali ini lihat sedikit terus kita aduk lagi dia ya ini banyak almond sama itu lihat ini warnanya sudah jadi begini ya kecoklat-coklat pakai gula jawa itu orang yang ada bilang gula merah sedangkan warnanya bukan merah ya guys merah kan bukan begini lihat lihat kalau mau suka enak ya kita harus banyak bumbu ini sudah ready untuk dibakar ini guys ini daunnya saya sudah bersihin sudah dilap tinggal motor di situ jadi dianya begini ya kentalnya sudah begini tinggal mau dibakar oh sorry salah ya salah belum dipakai siap untuk dibakar lihat nih sudah tidak perlu pakai almond diatasnya karena sudah begini modelnya terima kasih 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 terima kasih